Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung Bagi anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini Mau anda datang semuanya pada api sudah sangat besar sekali Tunggu ke datangannya pak Tiga rumah di Teluk Betung Selatan Bandar Lampung terbakar Diduga dipicu ulas seorang ODGC yang membakar sampah sembarangan Sebuah gudang penimburan BBM bersubsidi di Raja Basa Bandar Lampung dikerepek polisi Lima orang ditangkap Puluhan hewan peliharaan di Lampung Barat di vaksin anti rabies Sebagai upaya untuk menurunkan angka penyebaran penyakit rabies, Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat mengadakan vaksinasi anti rabies dari rumah ke rumah Hewan yang divaksinasi antara lain anjing, kucing, dan kera Kegiatan itu diadakan perdana di Desa Padang Cahaya, Kecamatan Balik Bukit, Senin Siang Selain berkeliling, ada juga fosko vaksinasi di lapangan desa Warga berbondong-bondong membawa hewan peliharaannya untuk divaksinasi karena khawatir hewan peliharaannya tertular Pemiliknya juga khawatir ikut tertular karena penyakit itu bisa menjangkiti manusia Untuk menjaga daripada keselamatan dan kesehatan anjing itu sendiri Ini anjing ini peliharaan Bapak? Peliharaan Dipakai apa biasanya? Itu buru Untuk hewan penular rabies yang umumnya kan anjing, kucing Ada juga musang, ada pun monyet ataupun kera Tapi disini kita pada umumnya karena masyarakat banyak memelihara kucing dan anjing Kita prioritas kucing dan anjing Tapi untuk masyarakat yang memelihara musang pun Tetap kita layanin Ataupun memiliki monyet ataupun kera Tetap kita layanin untuk melakukan vaksinasi rabies Vaksinasi diadakan karena angka penularan penyakit rabies pada hewan di Lampung Barat pada 2023 Angkanya mencapai 15.000 kasus Vaksinasi akan diadakan di enam pusat kesehatan hewan untuk seluruh kecamatan Warga pemilik hewan peliharaan yang dijadikan penjaga kebun atau kera pemeti kelapa Diminta lebih waspada Sebagai binatang kesayangan dan binatang untuk penyakit ubi Itu harus sehat Harus sehat seperti pemiliknya Manakala hewan sehat Otomatis hasil dari berburunya Kemudian binatang kepeliharaan yang kita konsumsi Kemudian yang lainnya Ya sehat juga dan bebas dari penyakit Pemberian vaksinasi anti rabies ini juga dalam rangka memperingati hari anti rabies sedunia Di Lampung Barat belum ada laporan warga yang terjangkit rabies Rosandi melaporkan dari Lampung Barat Untuk mencegah penyebaran virus rabies Dinas Pertanian Bandar Lampung mulai menggiatkan vaksinasi terhadap hewan peliharaan kucing dan anjing Ini karena populasi anjing dan kucing di tengah masyarakat meningkat drastis Dinas Pertanian Bandar Lampung menyediakan seribu dosis vaksin anti rabies Vaksinasi hewan peliharaan gratis Warga di Imbau bisa langsung datang ke pusat kesehatan hewan di Kemiling Dan juga kita ekspo kemarin kita juga beberapa hari kita adakan juga vaksin gratis Terus juga di UMKM juga kita adakan Pokoknya semaksimal mungkin lah bagaimana sehingga masyarakat itu terlayani secara maksimal Kalau untuk ketersediaan vaksin sendiri dari Dinas Pertanian Ada sekitar seribu lebih kita Itu untuk ketersediaan ada terus ya Bu ya? Iya ada Makanya masyarakat kami imbau untuk memvaksin karena vaksin gratis bisa diantar ke pusat kesehatan Petugas balai karantina pertanian kelas 1 Bandar Lampung Akhir Santoso menyampaikan ciri-ciri hewan yang terserang rabies Di antaranya mudah menyerak manusia atau hewan lain Dan sering mengeluarkan air liur Jika warga menemukan hewan dengan ciri-ciri itu dapat menghindari dan melaporkan ke petugas balai karantina Di namanya penyakit rabies atau anjing gila Jadi kalau memang ada anjing atau pengkucing atau sebang sakera yang positif Itu menunjukkan gila Artinya sama cahaya takut Kemudian cenderung mudah menyerang Entah ke manusia atau ke hewan lainnya juga Kemudian air liurnya kadang banyak juga Terhadap orang yang gigit itu harus segera dicuci Kemudian minta serum anti rabiesnya Virus rabies yang menyerang manusia belum ada obatnya Sejauh ini pemerintah baru bisa melakukan pencegahan Hewan yang terserang virus rabies sering disebut sebagai hewan gila Yang bisa mendular ke manusia melalui gigitan Hewan pembawa virus rabies di antaranya Anjing, kucing, kelalawar, rubah, dan sigun Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung Sejumlah alat peraga kampanye atau APK Dan alat peraga sosialisasi atau APS di Tulang Bawang Ditertibkan petugas Bawaslu bersama polisi Pamung Praja Salah satu lokasi penertiban di sepanjang jalan Sumatera Lintas Timur, Kecamatan Banjar Agu APK dan APS yang dipasang di pinggir jalan Diturunkan dan disita Pemasangan APK dan APS itu dianggap melanggar Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Dan Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 Yang menyebut belum boleh sosialisasi caleg atau capres Mendapingi dari Pol PP Kecamatan Banjar Agung Untuk mengetikkan APS atau alat sosialisasi kampanye Sasarannya di Kecamatan Banjar Agung Ada 11 kampung pada hari ini Tiga kapan? Bahwa hari ini tanggal 9 Untuk kriteria pencapatan sendiri mas? Kriterianya APS yang melanggar salah satunya di tempat-tempat umum dan di tempat-tempat yang tidak boleh dipasang Kegiatan hari ini adalah pelepasan alat peraga kapannya ataupun APS di Kecamatan Banjar Agung Bekerjasama dengan Bawaslu, surat tugas dari Bawaslu dan Panwaskam Kabupaten Kecamatan Banjar Agung Sampai kapan laksanakan penertiban? Untuk hari ini cukup satu hari aja Dan akan sedentil Sepanjang ada surat perintah selanjutnya Sebelumnya Bawaslu sudah menegur parpol untuk menurunkan APK dan APS masing-masing Namun tidak diindahkan Penertiban akan terus dilakukan sampai waktunya boleh memasang APK dan APS caleg dan capres Bawaslu juga mengimbau parpol bisa bekerjasama agar pemilu bisa berjalan jujur dan adil Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Bantuan beras dari Badan Pangan Nasional tahap kedua siap didistribusikan kembali Pantauan pada Senin siang puluhan ton beras sudah tersedia di Gudang Bulog di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung Supaya pembagian beras lancar dan tepat sasaran Bantuan beras akan menggunakan kode batang atau barcode Yang nantinya akan dipindai atau disken Target pembagian beras bantuan ditargetkan selesai pada akhir Oktober mendatang Untuk awalan, pembagian beras bantuan akan dipusatkan di Bandar Lampung Pemkot Bandar Lampung berjanji Akan memantau dengan ketat distribusi beras bantuan pemerintah pusat tersebut Supaya masyarakat yang membutuhkan benar-benar terbantu Tadi kita sudah melalui kepala bidang cadangan pangan Kita sudah komunikasi dengan Jakarta bahwa itu dimaksud untuk backup data Bahwa benar penerimanya sesuai dengan data yang ada Tapi pada kenyataannya mereka mengakui bahwa itu tidak tersosialisasi dengan baik Belum ada sosialisasi ini Maka kita minta supaya ada penyampaian lebih lanjut Bagian bantuan beras bagi warga miskin dilakukan secara bertahap di 20 kecamatan di Bandar Lampung Penerima bantuan beras di Bandar Lampung sebanyak 58 ribu orang Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung Terima kasih